Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Izra Putri Kayrandi saya berasal dari kelompok 10 dan ini adalah bagian terakhir dari video kelompok kami kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang hukum internasional publik, jadi selain hukum nasional yang berlaku di wilayah negara tertentu, kita mengenal pula apa yang dikenal dengan hukum internasional hukum internasional ini mengatur hubungan antara dua negara atau lebih namun ada dua pendapat ahli, yang pertama beberapa ahli antara lain John Osteen berpendapat bahwa hukum internasional bukanlah hukum dalam arti sesungguhnya tetapi hanya merupakan kesusilan positif atau sobat santun atau tatak ramah dalam pergaulan internasional pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam hukum internasional tidak terdapat kekuasaan yang berdaulat, yang berada di atas negara-negara yang dapat memaksakan agar ketentuan-ketentuan hukum internasional itu ditati sebagaimana contoh kasus pelanggaran pemiru namun pendapat yang lain mengatakan bahwa hukum internasional adalah hukum juga, walaupun sifatnya agak berbeda dengan hukum nasional hukum publik internasional atau yang lazim disebut hukum internasional adalah himpunan peraturan yang mengatur hubungan antara negara-negara yang merdeka dan berdaulat subjek hukum internasional ini yang pertama adalah badan yang kedua manusia atau bersifat pribadi yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan internasional sebagaimana hukum pidana dan perdata pada dasarnya hukum internasional ini meliputi tentang hukum damai dan hukum perang berikut saya akan mencoba memberi tiga contoh hukum internasional publik ini yang pertama itu ada konvensi Eropa mengenai HAM konvensi Eropa tentang hak asasi manusia atau biasa juga disebut dengan European Convention on Human Rights diadopsi di bawah naungan Dewan Eropa pada 1950 untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental itu contohnya kasus penistaan agama sangsi-sangsi terhadap pelaku penistaan agama itu beragam seperti denda atau penjara dan di tiap negara itu berbeda-beda bisa kita lihat di Italia dan di Irlandia pelaku penista agama bisa dihukum dengan denda masing-masing senilai 4,3 juta rupiah atau sekitar 390 euro dan 350 juta rupiah atau sekitar 25 ribu euro sedangkan undang-undang di Denmark Austria dan Finlandia memberi sangsi pidana beberapa bulan di Yunani bahkan lebih berat ancaman hukumannya mencapai 2 tahun penjara sebagai perbandingan di negara kita sendiri di Indonesia ancaman maksimal untuk penistaan agama adalah 5 tahun penjara sebagaimana contoh hukum kebiasaan dan contoh hukum positif di kasus Otto Freeminger Institut Austria pengadilan HAM Eropa memberi lampu hijau kepada pemerintah Austria untuk menerapkan aturan pidana termasuk pembekuan terhadap film yang dimilai menginginkan perasaan umat katolik yang menjadi mayoritas di negara tersebut pengadilan menegaskan bahwa perasaan religius umat beragama harus dilindungi terhadap upaya penistaan ajaran agama oleh pihak lain kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut karena kebebasan ini harus juga dilaksanakan dengan tidak mengganggu perlindungan terhadap hak individu orang lain yang kedua itu ada konvensi dan hak konvensi-konvensi dan hak adalah dua perjanjian internasional sebagai hasil perlindungan yang dilakukan dalam konferensi-konferensi perdamaian internasional di dan hak Belanda konvensi dan hak pertama dan konvensi dan hak kedua itu yang pertama tahun 1899 yang kedua 1909 bersama konvensi-konvensi jenewa konvensi-konvensi dan hak adalah sebagian dari pernyataan-pernyataan formal pertama tentang hukum perang dan kejahatan perang dalam batang tubuh hukum internasional yang baru berkembang pada waktu itu konvensi internasional yang ketiga direncanakan untuk diadakan pada tahun 1914 kemudian dijatuhkan ulang pada tahun 1915 namun tidak terlaksana karena terjadinya perang dunia pertama lalu yang ketiga adalah konvensi jenewa konvensi jenewa terdiri dari empat perjanjian dan tiga protokol tambahan yang menetapkan standar hukum internasional untuk pengobatan manusia pengobatan kemanusiaan perang istilah tunggal konvensi jenewa biasanya merujuk pada perjanjian tahun 1949 negosiasi pasca perang dunia kedua yang diperbarui dari kemudian untuk tiga perjanjian dan menambahkan menjadi yang keempat konvensi jenewa secara luas didefinisikan pada hak-hak dasar pada tahanan perang atau warga sipil dan personel militer mendirikan perlindungan untuk yang terluka mendirikan perlindungan bagi warga sipil di sekitar zona perang perjanjian tahun 1949 yang diratifikasi secara keseluruhan atau dengan referasi menjadi 196 negara sebagai tujuan hukum acara pidana baik itu saja yang saya sampaikan tentang hukum internasional pabrik berikutnya akan saya tampilkan kesimpulan dari materi kelompok kami sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati